Siapa yang tidak suka dengan makanan yang baik dan menyehatkan, pasti semua orang menyukainya. Namun, berbeda dengan makanan yang berada di negara-negara tertentu ini. Makanan-makanan ini terlihat sangat lezat, tapi sebenarnya makanan ini dibuat dengan cara yang aneh sehingga dapat membunuh Anda. Maka inilah 10 camilan berbahaya yang dapat membunuh Anda. Camilan apa saja kaitu, tonton terus video ini sampai habis. Namun sebelumnya, hentikan sejenak video ini dan tekan tombol subscribe jika belum dan tekan jempol ke atas jika Anda suka, oke? Telur rebus merupakan makanan yang sangat lezat dan mengandung banyak gizi. Namun telur di negara Cina ini memiliki cara yang berbeda saat memasaknya. Telur ini direbus khusus dengan menggunakan air seni anak laki-laki di bawah umur 10 tahun dan diberi nama Tong Zidan. Penduduk Cina setempat percaya bahwa telur ini mengandung sejumlah manfaat kesehatan, seperti meningkatkan sirkulasi darah dan mencegah stroke. Namun menurut ahli medis, telur ini dapat menyebabkan penyakit jantung dan mengandung kolesterol yang tinggi. Sehingga Anda dapat terkena serangan stroke yang mengancam nyawa Anda. Nomor 9 Setelah Anda melihat makanan ini, mungkin Anda akan mengira bahwa makanan ini adalah keju yang sangat lezat. Kazu Mars merupakan makanan tradisional yang terbuat dari susu domba yang dibusukkan sehingga penuh dengan belatung. Hii, sungguh menjijikan. Menurut penduduk setempat, belatung ini dapat meningkatkan rasa dan tekstur keju sehingga memiliki sensasi yang sangat menyenangkan. Jangan heran jika Anda memakan keju ini, Anda akan mencium bau yang menyengat dan tak jarang belatung akan melompat ke wajah Anda. Namun di sebagian besar negara, makanan ini telah dilarang karena dapat menyebabkan infeksi usus dan beberapa alergi. Nomor 8 Jika Anda suka makanan udang, Anda dapat mencoba masakan yang sangat populer di Cina. Udang mabuk adalah udang mentah yang direndam dalam bir dan disuguhkan kepada pembeli. Menurut para medis, udang mentah ini dapat menyebabkan penyakit meningitis dan penyakit paru-paru, sehingga dapat menjadi nyeri dada yang parah dan diare. Nomor 7 Jika Anda pergi ke Jamaika tidak lengkap rasanya jika Anda tidak mencicipi buah ake. Buah ake biasa dikombinasikan dengan ikan kot, untuk melengkapi rasa asin dari ikan kot dengan mentega yang halus dan sedikit rasa pahit. Secara penampilan, makanan ini terlihat tidak berbahaya dan tidak beresiko. Namun, sebenarnya buah ake mengandung racun yang disebut hipoklisin, yang dapat menyebabkan mual dan muntah. Jika tidak mendapatkan pengobatan secara cepat, maka akan berujung pada kematian. Nomor 6 Di berbagai dunia, kaki katak dianggap memiliki kelezatan yang luar biasa. Tapi di Namibia, mereka memakan seluruh bagian katak karena di sana katak tumbuh dengan populasi yang sangat besar. Di Namibia, daging katak dianggap menjadi makanan yang sangat lezat, yang setara dengan daging ayam, sehingga daging katak menjadi makanan yang sangat populer. Namun, tidak seperti katak biasa, bullfrog Afrika ini mengandung racun mematikan yang bernama osa, yang dapat menyebabkan gagal ginjal dan kematian. Nomor 5 Hidangan ini sangatlah umum di Pulau Guam. Sob ini dibuat dengan cara mencuci kelelawar dan merendamnya, kemudian ditambahkan sayuran dan bumbu. Sehingga Anda dapat menyantap seluruh kelelawar dengan rasa sedikit asin. Makanan ini tidaklah sehat, karena dapat menyebabkan penyakit saraf dan kelumpuhan otot. Nomor 4 Biji aprikot dianggap makanan baru di seluruh dunia. Biji aprikot diakini memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu melawan penyakit seperti kanker. Namun menurut ahli kesehatan Turki mengatakan, bahwa biji aprikot mengandung zat yang disebut amidalin, yang dapat dengan cepat merubah menjadi racun cyanida jika mengonsumsi dengan jumlah yang banyak. Nomor 3 Jika Anda menyukai kerang laut, Anda harus berhati-hati dengan kerang darah. Karena kerang darah mengandung homoglobin dan myoglobin. Kemungkinan, kerang ini bisa hidup di perairan yang minim oksigen dan lingkungan air keruh yang kotor. Sehingga kerang ini menyerap pekter yang dapat menyebabkan beberapa penyakit berbahaya. Nomor 2 Gurita merupakan hidangan pembuka di restoran Korea. Gurita menjadi makanan yang sangat terkenal karena dapat menjadi bahaya tersedak. Kini, restoran Korea menampilkan hidangan baru dengan nama Sanakji. Sanakji merupakan hidangan gurita yang dipotong dadu dan lebih halus. Daging gurita ini disajikan dengan keadaan mentas sehingga tentakel gurita masih menggeliat di atas piring. Sesungguhnya hidangan ini sangatlah berbahaya, karena setelah menelan tentakel ini dapat menempel di tenggorokan Anda. Jadi, Anda harus mengunyah dengan lembut setiap tentakel sebelum Anda menelannya. Nomor 1 Fugu merupakan makanan lezat tapi berbahaya. Fugu memiliki racun yang dapat membunuh 30 orang dewasa dengan 1.200 kali lebih kuat daripada racun cyanida. Sehingga setiap restoran di Jepang harus memiliki koki khusus yang sangat berpotensi memasak fugu. Mereka harus menjalani pelatihan dan mendapatkan sertifikat sehingga Anda tidak akan melakukan kesalahan sekecil apapun. Karena sedikit saja kesalahan akan menyebabkan kematian. Nah, itulah 10 camilan paling berbahaya. Jika Anda tahu camilan apa lagi yang berbahaya, ceritakan kepada kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!